Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan episode 252 yang tayang malam hari ini 3 Desember 2022 Sepertinya, kali ini ayah Ilham benar-benar sangat beruntung karena Ilham ternyata mengalami amnesia sementara atau hilang memori sebelum kejadian kecelakaan itu dan kali ini pula ternyata semua ingatan Ilham sedikit tentang sebelum kejadian kecelakaan itu hilang itu artinya apa yang didengar oleh Ilham ketika Gerald benar-benar keceplosan tentang kejahatannya itu akhirnya tertutupi sudah dengan amnesia yang digerita oleh Ilham itu dan kali ini Gerald merasa beruntung dan tidak meminta ingatan Ilham kembali lagi karena kali ini kejahatannya lagi-lagi tertutupi dan tidak bisa dibongkar oleh siapapun termasuk sang anak Ilham setelah kejadian benturan yang terjadi pada Ilham membuat memori Ilham sedikit hilang termasuk mendengar kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya itu dan itu yang membuat posisi Gerald kali ini semakin aman karena tidak ada orang satupun yang tahu tentang kejahatannya padahal Ilham adalah kunci semuanya kunci dari kejahatan Gerald terhadap proyek Habibi itu namun justru ketika Ilham ingin memberi tahu semua kejahatan ayahnya justru mengalami kecelakaan sehingga kali ini kondisi yang dialami Ilham sangat menguntungkan Gerald karena Ilham tak mengingat apapun sebelum kejadian kecelakaan itu dan Gerald berharap memori Ilham tidak akan kembali lagi jadi selamanya kejahatan dirinya akan tertutup rapat-rapat seperti kita ketahui akibat penturan yang dialami oleh Ilham kali ini ternyata Ilham tidak mengingat semua yang terjadi sebelum kecelakaan itu termasuk kejahatan yang dilakukan ayahnya sendiri dan itu benar-benar membuat Gerald posisinya sangat aman dan tidak ada lagi yang ingin menjebloskan ke penjara karena proyek Habibi itu dan kali ini pun momen-momen yang sangat dimanfaatkan oleh Gerald untuk menutupi semua kejahatan-kejahatannya tersebut namun sampai kapan ya guys kejahatan Gerald selalu tertutupi hingga sampai detik ini pun tak ada penyelesaiannya dan tak kunjung ada bukti-bukti yang mengarah kepada Gerald sebelumnya ada panggilan yang didapatkan oleh keluarga Prick tentang Gerald itu namun justru kali ini panggilan tersebut ditutupi dengan masalah-masalah baru yang akan dihadapi oleh keluarga Prick hingga pada akhirnya posisi Gerald sangat aman dan tidak ada lagi yang ingin membongkar kejahatannya tersebut ini Gerald benar-benar bahagia ilham sudah sadar namun ilham hilang keingatan dan kali ini semua kejahatannya terhadap proyek Habibi aman 100% dan kali ini Gerald benar-benar sangat bahagia karena pada akhirnya bisa melihat keluarga Lian dan juga Habibi hancur berantakan dan mengalami kebangkrutan setelah proyeknya dibakar oleh dirinya dan kali ini sepertinya kemenangan memang ada pada Gerald atas kejahatan yang dilakukannya itu dan sepertinya pula Gerald sangat-sangat puas dengan hasil kerja dari geng elang yang berhasil membakar proyek Habibi hingga saat ini Habibi, Lian dan juga keluarga besarnya mengalami kebangkrutan dan hidup miskin hingga menjual segala aset-aset yang dimilikinya itu dan itu benar-benar dendam dari Gerald sangat terpenuhi kepada Lian dan juga keluarganya karena dendam di masa lalu membuat Gerald gelap mata hingga menghancurkan Lian dan juga seluruh keluarga besar prik akankah kali ini dan di kesempatan kali ini pula akan ada panggilan lagi yang mengarahkan kepada kejahatan Gerald atau justru tidak sementara itu setelah sebelumnya HP dari malah benar-benar masuk ke dalam air dan sudah tidak bisa dihidupkan kembali itu artinya malah sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Ilham dan hingga detik ini malah pun belum tahu bahwa Ilham mengalami kecelakaan dan masuk ke rumah sakit akibat tertabrak sepeda motor dan kali ini malah benar-benar sangat membayangkan momen-momen yang sudah dilewati bersama dengan Ilham malah berharap Ilham akan secepatnya datang dan menemui dirinya di rumah baru yang ditempati oleh malah dan juga keluarganya malah tinggal berharap kehadiran Ilham yang menemunya karena kali ini mereka sudah tidak bisa berkomunikasi lewat telepon karena handphone milik dari malah ini sudah mati itu artinya benar-benar jarak yang memisahkan Ilham dan juga malah hingga detik ini pun malah tak tahu kondisi Ilham seperti apa dan sampai detik ini pula Ilham pun juga tidak tahu kemana malah akan pindah rumah jadi memang kali ini ada jarak yang memisahkan hubungan Malah dan juga Ilham namun akan seperti apa perjuangan Malah dan juga Ilham untuk saling bertemu satu sama lain dan kali ini pun malah benar-benar sedih karena handphonenya salah satu alat yang untuk digunakan komunikasi kepada Ilham sudah mati namun mau bagaimana kali ini Ilham harus mengerti kondisi keluarganya dan malah pun siap menanti kedatangan Ilham kapanpun saja dan berharap Ilham secepatnya datang menemui dirinya makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari dan sampai jumpa selamat menikmati